Sebenarnya 83 orang telah dievakuasi dari Ukraina ke Indonesia. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan soal bagaimana evakuasi berjalan. Agus Haryadi, selaku eksekutif General Manager Angkasa Pura II, mengatakan bahwa para pengungsi tersebut tengah menjalani karantina di Wisma yang berada di Pasar Rumput. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribunews.com, ada Reza Deni Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza, laporan Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat siang. Tribuner sebenarnya sekali bahwa Kamis, tetang kemarin, tanggal 3 Maret 2022, telah berhasil dievakuasi sebanyak 83 orang dari Ukraina melalui Bukares, Bukares, lalu kemudian ke Madinah, dan kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Dalam konferensi persnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa ada 80 orang warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi, dan 3 orang warga negara asing yang merupakan suami atau istri atau kerabat dari warga negara Indonesia tersebut yang lebih dievakuasi. Sementara itu, pantauan di lapangan para pengungsi atau UNI dan UNA tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.20, lalu kemudian keluar dari Bandara Soekarno-Hatta melalui Terminal 2F sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Agus Haryadi, mengatakan bahwa proses penjemputan hingga akhirnya pemberangkatan via darat dari Soekarno-Hatta ke baik hotel maupun Wisma Karantina berjalan cukup lancar dan rapih, padahal dipilih Terminal 2F sebagai jalur keluar dari uang kedatangan di Terminal 3. Itu karena memang Terminal 2F ini dikatakan hari Agus sebagai terminal yang cukup lumrah dipakai, karena sebelumnya dipakai oleh Jemah Umroh dan Haji dari Indonesia. dan ini ada treatment khusus dari pihak Bandara melalui Angkasa Pura II dan tampak di pantauan di lokasi pada malam kemarin sejumlah WNI dan WNA bergiliran keluar dari Terminal 3 kemudian ke Terminal 2 dan kemudian dijemput oleh bis dari Kementerian Luar Negeri untuk kemudian dibawa ke ada yang memilih ke hotel dan ada yang memilih ke Wisma karantina di Pasar Rumput. Namun, kata Agus, sebagian besar dari para pengungsi tersebut lebih memilih untuk tinggal di Wisma yang ada di Pasar Rumput. Kira-kira demikian laporan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunews.com residennya atas laporannya dan tadi Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Angkasa Pura II Agus Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kami bagian dari penjemputan efakuasi ini hari ini sudah dilakonakan dengan para charter dari Kabupaten. Kami alokasikan parkinson khusus di Golo 119 kemudian penumpangnya kami treatment khusus juga di Terminal 2F. Nah, kita tahu Terminal 2F ini biasanya kita gunakan untuk handling umroh. Nah, Alhamdulillah prosesnya berjalan cukup cepat, lancar, dan rapi ya. Seperti kita lihat, bagian sudah bisa kita proses. Prosesnya sendiri tidak berbeda dengan penumpang lainnya di mana kita nanti lakukan asesmen kesehatan kemudian diprotes untuk pembagian antara hotel dengan karantina. Oh, dari apa? Sudah, sekarang. Jadi begini ya, untuk pengambilan pencrona nanti dilakukan, tapi tidak di sini, tapi di karantina, di wisata- wisata. Di sini tentang proses untuk pemisahan mana yang harus travel dan menerangkan karantina. Ada juga yang mampu untuk pemisahan membiayai dirinya sendiri. Jadi yang mampu membiayai dirinya sendiri akan nanti kemudian. Pak Pidu, sebagai pengelola ini ada rencananya, ada kedatangan lainnya dari pas lain ini, Pak? Kami sejauh ini masih menunggu informasi dan koordinasi dengan rekan-rekan dari Kemento. yang dalam hal ini mereka yang kemudian mengumpulkan yang ada di sana. Kemudian, setelah itu nanti kita diinformasikan peluruh stakeholder yang ada di sini untuk kemudian mengandalkan hari dan kapan waktunya. Masih mengenai kabar kedatangan WNI dan WNA yang dievakuasi dari Ukraina, Tribuners, kabarnya sebanyak 12 dari 83 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Ukraina didapati positif COVID-19. Sebagaimana diketahui, sebanyak 83 WNI dievakuasi dari Ukraina menggunakan maskapai Garuda Indonesia pada Kamis 3 Maret petang. Namun, Menteri Luar Negeri Retna Marsudi mengatakan ternyata ada 12 dari 83 rembongan yang positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Ege Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Ege, laporan Anda. Baik, terima kasih Rekan Firda dapat dilaporkan dari Terminal 2F Bandara Sekarno-Hatta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bahwa terdapat 83 orang yang difungsi dan dievakuasi dari Ukraina menuju Terminal 2F Bandara Sekarno-Hatta pada kemarin petang menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dari data yang didapatkan Tribunjakarta.com, 83 orang itu, 80 orangnya diantaranya adalah warga negara Indonesia dan juga 3 orangnya lagi merupakan warga negara asing asal Ukraina yang ternyata memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan suami istri dari 83 80 WNI tersebut. dari pantauan Tribunjakarta.com di lokasi para penduduk orang tersebut sudah tiba di Bandara Sekarno-Hatta sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia bagian Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tapi, ternyata dari seharusnya total dari 83 orang itu bisa lebih karena Menteri Dewan Negeri Ngo Marsudi mengatakan 12 orang saat akan diberangkatkan dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini ke-12 orang tersebut masih tertahan dan masih melakukan karantina sendiri di Rumania sampai menunggu kondisi mereka dinyatakan negatif dari COVID-19. Namun, ternyata dari 12 orang tersebut ada 2 orang lagi yang di luar 12 orang tersebut yang akhirnya memutuskan untuk tidak ikut pulang ke Indonesia karena harus menunggu dan merawat anaknya yang positif COVID-19. Anaknya tersebut termasuk dari 12 orang yang dinyatakan COVID-19. Jadi, total ada 14 warga negara Indonesia yang belum dikulangkan dan belum berhasil diungsikan balik ke Indonesia karena tertahan positif COVID-19. Lalu, dari 83 penumpang yang kemarin mendarat di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ada beberapa kriteria dari penumpang tersebut yang bisa melakukan karantina selama kurang lebih 10 hari di Rusunawa Pasar Rumput dan sisanya juga ada beberapa yang harus melakukan isolasi mandiri di karantina menggunakan biaya pribadi alias biaya mandiri. Eksekutif General Manager IGM PT Angkat Sopra II Agus Haryadi mengatakan beberapa kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Pusat adalah ada tiga kategori yang pertama itu adalah PMI atau pekerja migran Indonesia kedua adalah orang yang berdinas ketiga adalah pelajar mereka bisa melakukan karantina secara gratis di Rusunawa Pasar Rumput kemudian ada 25 lagi diantaranya yang wajib melakukan fasilitas menggunakan dana pribadi yaitu ada di hotel-hotel sekitar Bandara Soekarno-Hatta dan juga di sekitaran Jakarta ke-25 warga tersebut yang melakukan karantina secara pandiri itu biasanya menurut Agus kebanyakan adalah pebisnis wisatawan dan juga orang yang kebetulan berlibur dan melewati Ukraina lalu sisanya bisa melakukan fasilitas menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah tempat yaitu di Kesonawa Pasar Rumput kemudian untuk nasib dari 12 orang yang positif COVID-19 di tertahan di rumahnya ini nantinya akan dilakukan penjemputan kembali di gelombang kedua yang mana Rekosdil dan juga BP2MG masih belum bisa memastikan kapan penjemputan ke-12 warga tersebut nanti ke-12 warga tersebut yang masih tertahan di Rumania itu akan digabungkan dengan gelombang kedua yang memang direncanakan dan dijadwalkan akan diterbangkan kembali karena masih ada beberapa warga negara Indonesia yang memang belum bisa keluar dari Ukraina dan belum bisa menggunakan menuju Rumania untuk dijemput begitu kira-kira Firda baik, ternyata ada 14 orang yang saat ini belum mendarat di Indonesia begitu ya baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Jakarta Ega Alfreda selaporannya selamat bertugas kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.